Intro Kembali lagi bersama dengan saya Pada Eflit dalam kelas Bahasa Ibrani Dalam video pembelajaran kita Kali ini kita akan membahas Tentang suku kata Sama seperti dalam bahasa Indonesia Sebuah kata dalam bahasa Indonesia Pasti terdiri dari Beberapa suku kata Misalnya kata makan Terdiri dari dua suku kata Yaitu suku kata ma Dan juga suku kata kan Sehingga dua suku kata itu Membentuk kata makan Nah dalam bahasa Ibrani Juga dikenal istilah suku kata Baik langsung saja kita Bersama-sama belajar tentang suku kata Dalam bahasa Ibrani Suku kata biasa juga disebut dengan silabel Setiap suku kata dalam bahasa Ibrani Itu harus dimulai dengan Satu konsonan yang diikuti oleh Paling sedikit satu bunyi vokal Jadi keunikannya adalah Dalam bahasa Ibrani Suku kata itu selalu dimulai dengan konsonan Itu berbeda dengan bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia bisa saja Suku kata tersebut dimulai dengan vokal Tetapi dalam bahasa Ibrani Setiap suku kata selalu harus dimulai dengan satu konsonan Dan kemudian Diikuti oleh minimal Satu bunyi vokal Nah berdasarkan peraturan ini Maka batas dari suku-suku kata tersebut dapat ditentukan Misalnya seperti ini Perhatikan gambar berikut Misalnya ini kata Shalom Kata Shalom ini terdiri dari dua suku kata Yaitu kata Shia dan juga kata Lom Kenapa kata Shia itu bisa jadi satu suku kata Karena ini terdiri dari satu konsonan Dan juga satu bunyi vokal Sehingga menjadi Shia Lalu Lom ini menjadi satu suku kata Mem akhir itu tidak bisa menjadi satu suku kata tersendiri Karena dia hanya konsonan Tidak ada lagi bunyi vokal yang lain Sehingga dia harus bergabung dengan Lamed dan juga Holem Wow Sehingga menjadi Lom Lalu yang berikut adalah kata Yehuda Nah perhatikan kata Yehuda Yehuda ini terdiri dari dua suku kata Yaitu suku kata Yehu dan juga suku kata Da Nah mengapa Yeh ini tidak bisa menjadi suku kata tersendiri Karena lihat perhatikan bentuk huruf Ibraninya Karena Yeh ini terdiri dari Yod dan juga suwa bunyi Nah suwa bunyi ini sendiri bukanlah vokal Sehingga otomatis ini sebenarnya hanya konsonan Yod disini Nah karena itu dia harus bergabung dengan dua huruf setelah itu Baik itu He He dan juga Surek Sehingga ini menjadi Jehu Ini menjadi Yehu dan juga Da Jadi kata Yehuda terdiri dari dua suku kata Yaitu suku kata Yehu dan juga Da Jadi kita tidak bisa mengubahnya Karena ini sudah patent lah Permanent lah Jadi satu konsonan diikuti oleh minimal Satu bunyi vokal Jadi harus ada konsonan dan vokal di dalam suku kata tersebut Lalu kata yang berikut adalah kata Elohim Nah kata Elohim ini juga terdiri dari dua suku kata saja Yaitu suku kata El, Elo, Elo, dan juga Him Mengapa ini E ini tidak bisa menjadi satu suku kata tersendiri Karena perhatikan ini adalah HTF Segol Ini HTF Segol Yaitu sua yang bergabung dengan Segol Lalu Alef sendiri adalah konsonan Yang kemudian merupakan Markter Seleksionis Dia tidak dibunyikan Sehingga bunyinya adalah E ini Dia adalah bunyi E Karena ketika Alef Di bawah Alef itu ada HTF Segol seperti ini Maka bunyi dari Alef ini menjadi bunyi E-Pet E-Pet, E gitu ya Nah kalau disebabkan ini adalah vokal Berarti syaratnya harus ada konsonan Syaratnya harus ada konsonan lain Selain Alef Sehingga dia bergabung dengan Lo disini ya Lamek dan juga Holem Maka dia menjadi Lo Dan juga suku kata yang kedua adalah Him Dan terakhir misalnya kata Adonai Nah sama Adonai terdiri dari suku kata yaitu suku kata Ado Dan juga Nay Suku kata Ado dan juga Nay Oke baik mari kita perhatikan beberapa ketentuan berikut ini mengenai suku kata Yang pertama setiap suku kata harus dimulai dengan satu konsonan yang diikuti oleh paling sedikit satu bunyi vokal Tapi saya sudah menjelaskan sebelumnya Nah karena itu setiap konsonan harus disusul oleh vokal Atau tanda sua yang silent Tanda sua yang tidak berbunyi Kecuali konsonan akhir Atau huruf Alef itu terdapat pada akhir suku kata Atau misalnya huruf Alef yang berfungsi sebagai huruf senyap atau tidak dibunyikan Maksudnya seperti apa? Misalnya kata Bereshit Nah kata Bereshit ini sendiri perhatikan Huruf Alef yang ada di tengah-tengah ini adalah huruf Alef yang diam Yang tidak dibunyikan karena dia terletak pada akhir dari suku kata Dia ada di akhir suku kata sehingga dia juga tidak diberi tanda vokal atau sua yang silent Nah jadi konsonan setiap konsonan itu harus disusul oleh vokal atau sua silent Kecuali huruf Alef yang ada di akhir suku kata Ini kecuali ya Atau Alef yang tidak dibunyikan Maka Alef tersebut tidak mendapatkan vokal atau sua silent Yang kedua Semua suku kata itu harus dimulai dengan konsonan Jadi sekali lagi semua suku kata harus dimulai dengan konsonan Nah jikalau ada kata yang dimulai dengan surek Jadi kita tahu kan kalau surek ini adalah vokal U panjang kan Nah kalau kata itu dimulai dengan surek Kata itu harus dipahami sebagai atau diartikan dan Kemudian tanda surek ini sebenarnya terdiri dari atau harus dianggap sebagai huruf wow Dan juga vokal surek Jadi ada dua tanda Misalnya kata wuben Nah kata ini dibaca wuben Bukan uben Ini kan kita lihat ini uben Tapi harus dibaca wuben Karena ini sebenarnya ada huruf wow dan juga surek di tengah-tengah Ini wow sekaligus surek Itu yang kedua Yang ketiga Setiap suku kata harus mengandung satu vokal Tapi semifokal itu tidak terhitung ya Semifokal Misalnya Ini kata shit Jadi suku kata harus mengandung satu vokal Kata shit Nah shit ini ada satu vokal disini Hirekyot ini shin Hirekyot dan juga tau Sehingga dia baca shit Lalu ini misalnya suku kata bere Ini ada satu vokal disini Yaitu vokal sere disini ya Eh ini dari mana epepet ini ya Dari suwa bunyi ya Suwa bunyi Lalu misalnya kata berit Kata berit ini juga ada satu vokal di dalam Hanya ada satu vokal Yaitu hirekyot Berit Lalu him Ini misalnya ada vokal hirekyot juga disini Kemudian suku kata elo Baik yang keempat Ini yang perlu diperhatikan Karena suku kata dalam bahasa Ibrani itu Terdiri dari dua jenis Yaitu suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup Suku kata tersebut akan menjadi suku kata terbuka Jikalau suku kata diakhiri dengan vokal Jadi ketika suku kata itu diakhiri dengan vokal Maka suku kata itu disebut suku kata terbuka Tapi kalau suku kata itu diakhiri dengan konsonan Maka suku kata itu disebut dengan suku kata tertutup Baik kita perhatikan suku kata terbuka Open syllable Suku kata terbuka adalah suatu suku kata yang diakhiri oleh vokal Atau dengan konsonan yang tidak bersuara Jadi konsonan-konsonan yang tidak bersuara seperti hi, alef Contoh ini kata ba ini sudah pasti adalah suku kata terbuka Karena dia diakhiri dengan vokal Vokal ba Tidak ada konsonan di belakang Atau seperti kata lo Oke ini dia diakhiri dengan konsonan Tapi konsonan ini tidak bersuara Yaitu huruf alef Ini alef tidak bersuara Sehingga terbunyi adalah lo Nah ini termasuk suku kata terbuka Lalu ini ada kata yeri ko Nah yeri ini suku kata terbuka Lalu ko juga suku kata terbuka Karena diakhiri dengan vokal Dan juga nabi Oke Nabi ini terdiri dari suku kata yaitu na Dan juga bi Kedua suku kata ini termasuk suku kata terbuka Karena diakhiri dengan vokal Atau konsonan yang tidak bersuara Seperti alef ini ya Lalu suku kata terbuka Juga pada umumnya Mempunyai sebuah vokal panjang Akan tetapi Bila suku kata terbuka itu Mendapatkan tekanan suara Maka ia pun dapat memiliki vokal pendek Kita lihat saja contohnya Ini kata syamayim Nah kata syamayim ini Perhatikan yang pertama Suku kata pertama yaitu sya Ini adalah suku kata terbuka Karena berakhiran dengan vokal panjang Yaitu kamets Sya Tapi suku kata kedua Ma Ini juga suku kata terbuka Tapi dia menggunakan vokal pendek Yaitu vokal patah Kenapa? Karena kata tersebut mendapatkan tekanan suara Syamayim Jadi Syamayim Dia mendapatkan tekanan suara Baik, jadi itu adalah penjelasan tentang suku kata terbuka Sekarang kita ke penjelasan tentang apa itu suku kata tertutup Nah, suku kata tertutup atau close label Adalah suku kata yang diakhiri oleh sebuah konsonan Dan pada umumnya sebuah suku kata tertutup mempunyai sebuah vokal pendek Contoh, ini kata shem Kata shem ini adalah suku kata tertutup Karena diakhiri dengan konsonan Mem Mem akhir ini Dan pada umumnya Dia punya Atau dia menggunakan vokal pendek Ini ada sere Sere adalah vokal pendek Kemudian ini contoh kata miriam Dari dua suku kata Yaitu mir dan iam Kedua-duanya sama-sama merupakan suku kata tertutup Karena diakhiri oleh konsonan Lalu, ini contoh nimrod Dua suku katanya adalah nim dan juga rod Kedua-duanya sama-sama suku kata tertutup Karena diakhiri dengan konsonan Lalu, yang berikut tentang suku kata tertutup Akan tetapi, sewaktu-waktu suku kata tertutup Dapat memiliki vokal panjang Bila dia mendapatkan tekanan suara Contoh Dabar Perhatikan kata dabar Terdiri dari dua suku kata Yaitu da Ini suku kata terbuka Dan juga bar Suku kata tertutup Nah, kata da Ini menggunakan vokal panjang Kamets Da Suku kata terbuka Tetapi bar juga mendapatkan vokal panjang Karena dia mendapatkan tekanan suara Di akhir kata Dabar Nah, ini contoh jelas Dimana dalam satu kata Itu bisa ada suku kata tertutup Dan juga suku kata terbuka Ini contoh kata dabar Da Suku kata pertama adalah suku kata terbuka Dan bar adalah suku kata tertutup Karena diakhiri dengan konsonan Ya, demikianlah video pembelajaran kita Kali ini tentang suku kata Baik itu suku kata terbuka Maupun suku kata tertutup Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya